Galuh News TV, informasi seputar periangan timur. Santunan di bulan suci Ramadhan kepada 90 anak yatim dan piatu, 60 jompo rutin dilaksanakan setiap tanggal 22 Ramadhan setelah kuliah subuh yang diikuti oleh kurang lebih 300 jemaah. Santunan tersebut dari keluarga besar almarhum Kiai Haji Hambali bekerjasama dengan UPZ Desa Panyingkiran. Acara tersebut dilaksanakan di pesantren Miftah Lumunawaroh, RT2, RW1, Dusun Panyingkiran, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Anak yatim piatu dan jompo yang berada di desa penyingkiran dari tiga dusun, yaitu Dusun Panyingkiran, Dusun Liga Manik, dan Dusun Gunung Sari. Keceriaan yang terpancar dari wajah anak yatim piatu dan para jompo terlihat ketika mereka berbaur dengan jemaah lainnya. Santunan tersebut diisi dengan tausia dan paket santunan secara simbolis diberikan oleh perwakilan keluarga almarhumah Kiai Haji Hambali, yaitu Haji Soleh. Haji Soleh, perwakilan keluarga besar Kiai Haji Hambali mengajak kepada seluruh jemaah untuk sebisa mungkin menyayangi para anak yatim dan piatu. Pihak yang juga sangat terharu bisa berbagi bersama anak yatim dan piatu juga jompo yang ada di desa penyingkiran. Atas nama keluarga, ia juga mengapresiasi kepada seluruh pengurus dan tenaga pengajar yang ada di pesantren Miftahu Munawaro. Dalam rangka kuliah subuh rutin setiap bulan Ramadan dan memberikan kesantunan kepada anak yatim piatu dan jompo sebanyak kurang lebih 200 orang. Dan ahli jemaah termasuk ahli jemaah memberikan jakat impak dan besodak. Dan saya kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat khususnya dari atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih untuk pelaksanaan kuliah subuh dan sentunan akhiyatim piatu dan jompo dan memberikan jakat malah kepada masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pihak keluarga Yayi Haji Hambali Al-Mahum dan anak Yayi Haji Hambali Al-Mahum. Cuma dua lagi, di pembinaan kondok pesantren Miftahu Munawaro. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Al-Mahum diterima iman islamnya, yang pura dasar-pura dasarnya, yang kentumat pencerna binatuh, umat Rasulullah selalu dasar. Sekian dan terima kasih. Dari Kabupaten Ciamis, Kelo News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.